Halo, berjumpa lagi dengan saya, Abem, di pusat tutorial desain gratis asas studio.org Pada pertemuan yang kedua ini, kita mau mengenal track yang berupa MIDI Oke, kita bisa membuka file, new, dan disini saya ambil normal Saya tekan OK Lalu disini sudah ada defaultnya, yang ini audio tidak kita pakai untuk teman kali ini Dan saya hanya memakai MIDI Oke, saya aktif di track 3 Lalu disini saya mau mengeluarkan piano rule Piano rule sudah keluar Dan jika saya bunyikan Dia akan seperti itu Kita hanya menempatkan beberapa kotak disini dengan menggunakan Disini ada beberapa tool yang bisa kita gunakan Ke disini saya mau menempatkan mungkin seperti ini Coba saya putar Dan jika saya memakai scrub Scrub fungsinya seperti itu Jika delete, saya akan bisa mendelete Jika ini, sama Saya juga bisa memberikan penempatan di tengah Atau mungkin disini Sehingga jika diputar Dia akan seperti ini Oke, kita sudah mempunyai semacam itu Jika sonar Anda tidak dapat memutar MIDI Saya sarankan Anda pergi ke sini Tutorial.uuuhi.com Dan disini ada sonar tutorial Anda masuk ke sonar tutorial Dan disini ada Disini ada bagaimana kita Men-setting Supaya komputer kita Bisa membaca MIDI pada sonar Anda bisa masuk di salah satu tutorial Yang sudah ada disini Yaitu MIDI device setting Anda bisa masuk ke sini Dan disini ada view or download tutorial Anda bisa mengaktifkan disini Dan langsung Anda dibawa ke YouTube Dan disini bisa kita looping Kita bisa memainkan hanya sekitar ini Dan lalu kembali ke awal terus Disini kita hanya butuh aktif di sekitar sini Ada loop on atau off Disini set loop to selection Jadi kita menyeleksi dulu bagian ini Lalu aktifkan disini Otomatis akan tercipta Dua buah tanda kuning Artinya bahwa Dia dimulai dari sini Dan diakhiri dari sini Dan diulang lagi Karena disini On Saya putar Dan disini saya mau Milih patch Saat kita bermain MIDI Jika kita menggunakan banyak suara Kita harus mengaktifkan channel Channel adalah untuk membedakan Dari beberapa suara MIDI yang kita pakai Disini channel masih 0 Saya mau masuk ke channel 1 Jadi di MIDI 1 Saya bermain di channel 1 Dan disini saya akan merubah Mungkin ke Harmonika Dan di MIDI 2 Demikian juga saya juga mau merancang Beberapa nada Dan di MIDI 2 Saya masuk ke channel 2 Mungkin patchnya saya buat bass Oke seperti itu Kita bisa masuk di area sini Untuk memilih track mana yang aktif Disini ada MIDI 1 MIDI 2 Audio 1 Audio 2 Dan saya akan mengaktifkan MIDI 2 Ini adalah suara akustik Bass Dan sekarang saya mau memberikan satu track lagi Kita bisa masuk di insert MIDI track Otomatis dia akan berada di paling bawah Dan disini saya aktifkan ke channel 10 Kenapa saya menggunakan channel 10 Karena pada track ini Saya mau membuat drum Yang berada di channel 10 adalah suara drum Saya pindah lagi ke Disini Belum ada namanya Saya mau membuat Nama mungkin MIDI 3 Oke seperti itu Disini hanya suara drum Ada bass drum Ada senar Oke saya mau mengaktifkan seperti ini Oke saya mau mengaktifkan seperti ini Dan disini saya mau memberikan simbol Dan disini saya mau memberikan simbol Berpunyai MIDI dari sonar Dan berpunyai semacam ini Jadi di dalam MIDI Kita bisa memberikan channel mana Disitu ada 16 channel Kita bisa bermain di 16 channel ini Dan channel 10 adalah channel drum Dan untuk memilih audio Suara Kita masuk di bass Disini ada banyak Anda bisa memilih satu-satu Lalu Di beberapa tempat juga ada Disini ada velocity Kita bisa Memperbanyak velocity Dan disini ada R8 Dan kita akan mempelajari Dalam tutorial selanjutnya Semoga tutorial ini bisa membantu Anda Dalam memahami sonar Dan kita berjumpa lagi Di tutorial selanjutnya Salam Terima kasih telah menonton Terima kasih.